Seorang pemimpin Papua Barat menuduh Indonesia memperlakukan darurat militer di wilayah Melanesia sebagai tanggapan atas penculikan seorang pilot Selandia baru oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang melawan pemerintahan Jakarta yang diperebutkan. Jelas bahwa Indonesia menggunakan penculikan pilot Selandia baru Philip Mertens sebagai dalih untuk memperkuat cengkeraman kolonial mereka di Papua Barat, kata Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua, Ulmuk, Deni Wenda. Dia telah mengimbau agar Lembaga Bantuan Internasional diizinkan merawat korban pemindahan paksa. Dia mengatakan bahwa di Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Enduga, tentara Indonesia, berkeliaran di pedesaan, melakukan penggeledahan rumah secara sewenang-wenang, memukuli warga sipil Papua, bahkan membunuh perempuan dan anak-anak. Wenda mengatakan, di dekat Wamena, seorang warga Papua bernama Stefanus Wilil ditembak mati secara acak saat melintasi jalan. Bulan lalu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, Enius Tabuni, dibunuh oleh tentara yang kemudian memvideokan mayatnya. Orang-orang saya hidup dalam ketakutan Fana akan pemukulan berikutnya, pembunuhan berikutnya, pembantaian berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!